Intro apa kabar teman-teman semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan nah mungkin saja buat sebagian teman-teman tidak ada yang kenal dengan burung yang satu ini kadang mereka menyebutnya burung ini adalah burung jongkangan coklat ya walaupun mirip dengan burung nyokangan tapi ini adalah bukan burung jongkangan tapi tentu saja burung ini juga masih dari pemilih muscica pidae nah teman-teman kenalkan burung ini adalah burung sikatan kerongkongan kenapa dinamakan sikatan kerongkongan karena burung ini memiliki ciri khas yaitu warna putih di bagian kerongkongan dimana warna putih tersebut membentuk segitiga nah maka dari itu burung ini dinamakan sikatan kerongkongan burung ini bernama latin brewid applicator tentu saja burung ini dari pemilih muscica pidae sedangkan untuk penyebarannya sendiri burung ini tersebar luas di Myanmar Thailand Laos Vietnam semenanjung Malaysia dan juga pulau Sumatra burung ini memiliki ciri khas yaitu berwarna putih di bagian kerongkongan sesuai namanya sikatan kerongkongan serta di bagian dahinya memiliki warna kuning emas atau lebih seperti merah karat sedangkan untuk warna bulunya sendiri hampir mirip dengan burung sikatan rimba dada coklat dan juga mirip dengan burung jongkangan yang membedakan hanyalah di bagian kerongkongan tersebut sedangkan untuk makanannya sendiri burung ini menyukai serangga seperti jangkrik ulat belalang dan juga laba-laba sesekali mereka juga memakan buah-buahan ketika dipelihara tentu saja burung ini bisa diberikan pur untuk makanan utamanya seperti burung sikatan pada umumnya nah burung sikatan kerongkongan mereka juga lebih menyukai tempat-tempat yang lembab dan mereka berkembang biak di awal musim hujan biasanya burung ini hidup di ketinggian 1000 sampai 2000 meter dari permukaan laut tempat yang mereka sukai adalah berupa hutan-hutan yang lembab dan ditumbuhi dengan pepohonan yang tinggi nah burung sikatan kerongkongan mereka hampir mirip dengan burung teledekan bukan dari bentuknya ya teman-teman tapi kesukaannya ketika saya perhatikan sebenarnya burung sikatan kerongkongan juga mereka memiliki suara yang merdu tapi jarang orang-orang yang memelihara burung yang satu ini dikarenakan burung ini sangat susah di pasaran perbedaan burung sikatan kerongkongan dan juga burung jongkangan coklat sebenarnya bisa dilihat hanya dari bagian kerongkongannya saja dimana buat burung sikatan kerongkongan memiliki bentuk warna putih segitiga di bagian kerongkongan sedangkan untuk burung jongkangan mereka tidak memiliki warna putih yang berbentuk segitiga Oke teman-teman mungkin hanya itu yang bisa kami bahas seputar burung sikatan kerongkongan semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video kami berikutnya salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati